Heksin Ho Si Rase Hitam Jilid 3. Kepada mereka, Ong Wui telah menurunkan pelajaran ilmu silat yang tersendiri. Dan ilmu itu sesungguhnya bersumber dari Ong Kitu Ho At, ilmu silat golok pusaka keluarga Ong, yang telah dirobahnya sedemikian rupa, agar sesuai untuk dipergunakan oleh mereka berdua secara bersama-sama dengan bersenjatakan pedang, bukan golok. Di samping pelajaran dari Ong Wui, kedua pemuda itu telah memperoleh pelajaran Siang Hek Cie dan Siang Pek Cie sebagai murid tidak resmi. Berkat asuhan akhbeli kelas tinggi dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan hebat maka tidak mengherankan jika kepandayan Cie Beng dan Cie Jin sudah dapat disejajarkan dengan ahli-ahli silat kelas utama. Di samping itu memang Cie Beng dan Cie Jin juga sangat cerdas sekal, setiap pelajaran ilmu silat yang diturunkan kepada mereka selalu berhasil dikuasainya dengan cepat. Putera Ong Wui telah diberi nama Ho, untuk melambangkan hapusnya permusuhan antara keluarga O dan Biau, dalam usianya yang baru 9 tahun, sudah terlihat bakat-bakatnya yang luar biasa. Ong Wui sangat cerdas sekali dan bisa segera memahami setiap pelajaran yang diberikan kepadanya, bukanlah sesuatu yang terlalu mengherankan. Bukankah dia keturunan keluarga yang terkenalkan kecerdasannya? Yang benar-benar aneh ialah wajahnya, yang buruk dan juga sangat hitam sekali, di samping sangat menakutkan. Ong Wui, yang memiliki ayah berwajah hitam menyeramkan, tetapi memiliki ibu sangat cantik, ternyata telah mewarisi wajah ibunya, walaupun agak kasar. Yuk Lan berayah Kim Bian Ho, yang berwajah kasar dan buruk pula, tetapi dia menjadi seorang wanita cantik seperti ibunya. Sebaliknya walaupun ayahnya berwajah cukup tampan dan ibunya cantik, kian besar Ong Ho semakin buruk dan hitam. Warna kulitnya yang hitam kelam seperti Owel Tattoo, sedangkan bentuk tubuhnya seperti Kim Bian Ho, tinggi kurus dan bertulang kasar. Tetapi dibalik dari keadaan lahiriah yang begitu buruk, tersembunyi kecerdasan otak yang sangat mengagumkan sekali dan jiwa bocah itu luar dan melambangkan jiwa seorang lelaki jantan dan sejati, berkat bakat-bakat yang luar biasa yang dimilkinya, walaupun usianya masih demikian muda kepandainya sudah sangat hebat. Hampir seluruh ilmu pusaka kedua keluarga, Ow dan Biau telah berhasil dipahaminya. Yang masih kurang padanya ialah latihan iwekang dan pengalaman. Dalam pelajaran bun sastra dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dia pun seorang murid yang sulit dicari keduanya. Dengan hidup hanya dikelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih tua dari dia dan semuanya melimpahkan kasih sayangnya, tentu saja dia menjadi nakal sekali. Untung saja, bahwa darah kesatria yang mengalir dalam tubuhnya dapat memberikan keseimbangan yang secukupnya, sehingga kenakalannya itu terbatas hanya kenakalan sifat kanak-anak belaka, yang kadang-kadang menimbulkan peristiwa-peristiwa yang lucu. Setelah sepuluh tahun menyingkir dari Tionggoan dan selama itu tidak mengalami gangguan, Kim Bian-Hu dan Ow-Wi lambat laun sudah melupakan permusuhan-permusuhan mereka dengan pihak-pihak tertentu. Sebagai pahlawan-lawan keadilan, di masa lampau mereka telah menghajar tidak sedikit jago-jago jahat yang melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Di antara jago-jago tangguh-tangguh, tetapi memiliki sifat buruk itu, sebagian masih merasa penasaran dan menaruh dendam yang sangat besar sekali kepada Kim Bian-Hu maupun juga kepada Ow-Wi. Setelah beberapa tahun mati-matian meyakinkan bermacam-macam kepandayan yang jauh lebih tinggi, tanpa mengenal lelah telah mencari kedua jago ternama dan tanpa tanding itu. Mereka telah berusaha untuk dapat mencari jejak dari Kim Bian-Hu dan juga Ow-Wi. Usaha mereka itu memang terlihat jelas, betapapun mereka memang menaruh dendam yang sangat kuat dan akan berusaha mencari kedua musuhnya itu untuk melampiaskan dendam mereka. Sebelum usaha areka berhasil maka musuh dari kedua jago-jago tanpa tanding itu tidak akan berhenti dalam usahnya untuk hidup keluarganya. Ow-Wi tidak segan-segan membanting tulang mengeluarkan tenaga di ladangnya dan di samping itu juga, dia pun sering pergi berburu ke pegunungan Tian San di waktu tiada pekerjaan di ladang. Sedangkan peternakan dombanya juga berbiak dengan baik, walaupun demikian, tidak selalu kebutuhannya dapat dihasilkan sendiri misalnya saja garam, bahan-bahan pakaian dan lain-lainnya lagi. Semuanya bahan-bahan itu harus dibeli di kota terdekat. Karena itu untuk keperluan tersebut, setiap setengah tahun sekali dia harus pergi ke UI atau Kulja untuk menjual kulit binatang dan bulu domba. Biasanya dia disertai si kembar Cie Beng dan Cie Jin, Ow-Hou sesungguhnya sudah lama ingin ikut, tetapi karena dia masih terlalu kecil, maka ayahnya belum pernah membawanya ikut serta. Setelah usianya cukup sembilan tahun, untuk pertama kalinya dia diperbolehkan ikut. Alangkah girangnya sinakal. Di sepanjang jalan tiada habisnya dia menunjuk ini dan menanyakan itu dan terlalu sering dia membelokan kudanya untuk mendekati sesuatu yang menarik perhatiannya. Kota UI tidak seberapa besar, tetapi artinya penting sekali. Disitulah bertemunya dua jalur jalan kafilah penting, yang satu menuju ke barat laut, ke Siberia Utara yang lainnya ke barat daya Siberia Selatan dan terus ke Persia dan ke pantai Laut Tengah. Karena itu, tidak mengherankan jika kota itu selalu ramai dikunjungi rupa-rupa bangsa. Bagi Ow-Hou, yang baru pertama kali melihatnya, semuanya itu tentu saja serba menarik dan membuat dia kagum tidak habisnya. Karena tibanya di UI sudah menjelang tengah hari, maka setelah memesan kamar di penginapan, Ow-Hou segera mengajak putranya ke sebuah rumah makan. Mereka memilih sebuah meja di dekat jendela, agar Ow-Hou bisa menikmati pemandangan lalu lintas yang beraneka ragamnya. Selain mereka, di ruang itu sudah ada beberapa belas tamu lain. Dan di sebuah meja di sudut sebelah sana tampak empat orang haun. Dilihat dari pakaiannya, agaknya keempat orang itu saudagar-saudagar keliling. Mula-mula Ow-Hou tidak meja perhatikan mereka, tetapi ketika dia kebetulan menoleh, tiba-tiba dia agak terkejut orang-orang itu ternyata jeiga tengah memperhatikannya. Wajah salah seorang di antara mereka agaknya tidak asing baginya, hanya saja Ow-Hou tidak ingat pula di mana dia pernah berjumpa dengan orang itu. Di waktu pandangan mereka bertemu satu dengan yang lainnya, sekilas tampak orang itu seperti terkejut. Hanya sekejap meti saja terlihat perubahan wajah orang itu, tetapi cukuplah sudah bagi Ow-Hou untuk mengetahui bahwa orang itu pun telah mengenalinya diam-diam. Ow-Hou telah mulai memperhatikan keadaan keempat orang itu. Meti mereka memancarkan sinar yang tajam sekali, suatu tanda bahwa mereka memiliki luakang yang tidak dapat diremahkan. Dengan berpakaian seperti saudagar mereka memang bisa mengelabdo bimet orang-orang biasa, tetapi bagi Ow-Hou sudah jelaslah bahwa dia, itu merupakan ahli-ahli silat kelas utama. Semakin diperhatikan, semakin bercurigalah Ow-Hou terhadap keempat orang yang memiliki gerak-gerik mencuriga itu. Terus keempat orang itu telah kasak kusuk, dan kadang-kadang mereka melirik ke arahnya secara sembunyi-sembunyi. Ow-Hou mengasah otak untuk berusaha mengingat-ingat di mana dia pernah berjumpa dengan keempat orang tersebut. Lewat sejenak, Ow-Hou juga telah melihat sikap dan kelakuan keempat orang itu. Sebagai seorang anak kecil, pikirannya tentu saja masih sederhana dan hatinya tidak menjadi curik seperti ayahnya. Tetapi tingkah laku orang-orang itu membuatnya jadi mendongkol. Dengan sikap kasak kusuk terus-menerus, orang-orang itu tentu tengah memperelok-elok keburukan wajahnya dan wajah ayahnya, pikirnya. Dan Ow-Hou jadi tersinggung sendirinya. Karena mendongkol, dia sudah hendak memaki mereka, tetapi Ow-Hou cepat-cepat mencegahnya. Betapapun nakalnya anak itu tetapi terhadap ayahnya dia masih bisa menuruti cegahan ayahnya. Demikianlah, dia tidak jadi memaki orang-orang itu. Hanya saja hatinya masih penasaran dan dengan metode pentang lebar-lebar Ow-Hou telah mendelik ke arah keempat orang itu. Hanya hatinya telah mengambil keputusan untuk memberikan hajiran kepada keempat orang itu jika dijumpainya lagi. Sedikitpun dia tidak memikirkan bahwa orang-orang itu semuanya bertubuh jauh lebih besar dari dia, dan juga berjumlah ajipat orang, sedangkan dia hanya seorang diri. Sebagai keturunan dari dua keluarga pahlawan-lawan, sama sekali dia tidak mengenal apa artinya takut. Tidak lama kemudian, keempat tamu itu telah meninggalkan rumah makan itu, dan lewat beberapa waktu pula Ow-Hou juga sudah selesai makan dan mengajak putranya kembali ke penginapannya. Kuasa dan para pelayan penginapan itu sudah mengenal Ow-Hou sebagai seorang yang tangannya selalu terbuka dan ramah sekali. Karena itu mereka selalu memperhatikan segala kebutuhan Ow-Hou. Kepada mereka itu, yaitu para pelayan itu, Ow-Hou minta tolong melihat-lihat anaknya, di saat sementara waktu dia pergi untuk menjual kulit binatang dan bulu dombanya, sedangkan kepada putranya dia telah berpesan agar tidak nakal dan menerbitkan huru hara. Dan juga Ow-Hou telah berpesan agar Ow-Hou tidak pergi kemana-mana selama Seng Ayah pergi. Setelah Ayahnya pergi, Ow-Hou berdiri di depan pintu penginapan, melihat-lihat pemandangan di jalan. Tidak jemu-jemunya dia memandang suasana yang asing baginya itu. Sebentar kemudian dia melihat ke kanan dan sesaat pula dia telah menoleh ke kiri. Dan suatu saat, tiba-tiba dia melihat keempat orang tadi dan serentak amarahnya telah timbul lagi. Tanpa melepaskan perhatiannya dari orang-orang itu, cepat-cepat dia telah menyelingap ke dalam orang-orang itu ternyata justru menghampiri penginapannya. Agaknya mereka juga hendak menginap di situ, dan benar saja mereka minta disediakan kamar. Melihat pakaian orang-orang itu yang cukup mewah, para selayan penginapan menganggap mereka itu tentunya saudagar-saudagar kaya raya. Dengan sikap yang hormat sekali, salah seorang pelayan mengantarkan mereka melihat-lihat kamar-kamar yang masih kosong. Dan pelayan itu sambil mengantarkan keempat tamunya, Reiyah menjawab rupa-rupa pertanyaan tamunya itu. Akhirnya tamu-tamu itu memilih kamar di sebelah kamar Rauwi. Sementara itu, sambil bersembunyi di balik pintu lorong, Ongho telah mendengar percakapan mereka. Dia mendengar bagaimana setelah memperoleh keterangan si pelayan tentang siapa yang menempati kamar sebelah, orang-orang itu segera memilih kamarnya tadi. Aha, agaknya mereka menang sengaja mau mencari gara-gara, berpikir Ongho biarlah nanti kuhajar mereka, lupalah Ongho akan pesan ayahnya, agar tidak menerbitkan huru hara, sebagai seorang anak yang masih polos hatinya, sedikit pun tidak terpikirkan olehnya bahwa di balik sikap dan kelakuan orang-orang itu, Murgintai sembunyi soal lain ini jauh lebih penting dengan pikirannya yang masih sedihana, dia menduga bahwa mereka hanya sengaja hendak menganiaya, berdasarkan wajahnya yang hitam. Dan serupa ingatan telah menyelinap di dalam hati anak kecil ini, yaitu keempat orang itu mengincer barang-barang ayahnya, yang ingin dirampasnya. Kalau mereka memang hanya hendak merampok, dia percaya bahwa mereka akan mengalami kekecewaan dalam tangan ayahnya dan dia tidak usah peduli. Tetapi dengan berdasarkan pikirannya atas jiwa kekanak-anakannya, yaitu dengan menduga bahwa keempat orang itu justru ingin memperolok-olok dirinya karena wajahnya yang hitam legam itu, maka Ongho jadi bermaksud untuk mempermainkan keempat orang itu. Dan Ongho menduga begitu, karena dia mengetahui setiap kali ingin keluar rumah, ayahnya pasti akan menghitamkan wajahnya dan mengenakan kumis dan jenggot palsu. Tentu mereka sengaja memilih kamar di sebelahku, agar bisa memperoleh lebih banyak kesempatan untuk menghina kami berdua. Tentu mereka menyebut kami sebagai setan-setan hitam besar dan kecil, yang berwajah sebagai pantat kuali. Demikianlah jalan pemikirannya dan semakin dipikir olehnya, semakin yakinlah dia akan kebenaran dugaannya. Setelah keempat tamu baru itu masuk ke kamar mereka, cepat-cepat dia keluar dari persembunyiannya dan memasuki kamarnya sendiri. Kamarnya dan kamar di sebelah itu hanya dipisahkan dinding papan. Mengintai kesana dia tidak bisa, karena selah-selah antara papan itu telah diisi oleh dempul, tetapi samar-samar dia bisa menangkap beberapa bagian dari percakapan mereka, antara lain nama ayahnya disebut-sebut sebagai setan hitam Swansan Hui Ho'oui dan dia sendiri sebagai setan hitam yang kecil. Tentu saja darahnya jadi meluap mendengar ucapan-ucapannya itu. Dia kini tidak bimbang pula bahwa mereka telah memperolok keburukan muka tentu saja Oh 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 jadi murka bukan lain. Tidak perlu mendengar pula terlalu lama baginya. Cukuplah sudah-sudah itu baginya. Kalau bukannya takut kelak di tegur dan digusari ayahnya, Tentu Oh Oh sudah menghampiri mereka dan mencacinya atau juga menyerang mereka. Kini dia hanya dapat memakai di dalam hati sambil memikirkan suatu care untuk melampiaskan kemendung kolannya tanya bisa diketahui ayahnya. Sebagai seorang anak yang nakal sekali, otaknya yang cerdas memang biasa penuh dengan bermacam-macam akal anak-anak. Tanpa berpikir terlampau lama dia sudah menyusun suatu rencana, dan ketika ayahnya pulang, dia tidak memberitahukan apa-apa. Tetapi sebelum hari menjadi gelap, menjelang saja dia sudah mengajak ayahnya pergi makan. Dikatakannya bahwa perutnya sudah lapar sekali. Sekembalinya dari rumah makan dia bahkan segera naik ke atas kang, sebuah balai-balai batu dengan perapian di bawahnya, dan menyatakan bahwa dia sudah mengantuk sekali. Walaupun bukan menjadi kebiasaan si nakal untuk tidur siang-siang, sedikitpun Owe tidak curiga bahwa anaknya itu sengaja bersandiwara dihadapannya. Hal itu disebabkan Owe menduga bahwa anaknya itu mungkin terlalu letih setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan juga telit berjalan-jalan melihat-lihat keramaian kesana kemayai. Sesungguhnya hatinya juga agak lega melihat putranya itu siang-siang sudah ingin tidur. Dengan demikian dia jadi bisa bebas minum arak sambil mengobrol dengan yang kuasa rumah penginapan itu. Dari mulut kuasa rumah penginapan tersebut Owe bisa mendengar berbagai berita dari daratan Tionggoan yang dibawa oleh para pedagang keliling yang singgah di situ. Sedikitpun juga Owe tidak menduga bahwa dibalik kelakuan anaknya tersembunyi sesuatu. Owe setelah memperhitungkan bahwa keempat orang di karsir sebelah itu tentu dapat dipergunakannya untuk mempersiapkan rencananya siang-siang. Dan dia telah menyediakan seutas tali kecil yang dan doa batang paku agak besar. Secepat langkah-langkah ayahnya sudah tidak terdengar lagi, dia segera bangkit dari Kang dan keluar ke perkarangan melalui jendela setelah terlebih dulu memadamkan lilin. Dengan sikap yang hati-hati, dia lalu menghampiri jendela kamar keempat orang itu. Seperti telah diduganya, di saat itu mereka benar-benar sedang keluar semuanya. Dengan leluasa dia dapat menancapkan dua batang paku itu di bingkai kanan dan kiri dari jendela itu, dengan memergunakan sebuah batu sebagai martilnya. Setelah itu diikatnya tali tadi, yang kini ternyata telah dihitamkannya, melintang di mulut jendela itu, dari paku yang satu ke paku yang satunya. Kemudian Owe bersembunyi di bawah jendela tersebut. Tidak perlu terlalu lama diam menanti, belum sampai setengah jam kemudian, terdengarlah keempat lawannya itu memasuki kamar dan menyalakan lilin. Lagi-lagi Owe mendengar mereka menyebut-nyebut perkataan si hitam meluaplah darahnya dan hampir-hampir dia berteriak, balas memaki mereka. Untung saja bahwa segera juga dia sadar dan bisa menindih perasaannya. Dengan sabar dia berdiaji terus, menantikan tibanya saat untuk mempermainkan keempat orang itu. Di kota kecil yang letaknya terpencil di perbatasan itu, orang biasa tidur agak siang, berbeda dengan kebiasaan orang-orang di kota besar di Tionggoan. Tidak lama setelah keempat orang itu kembali, suasana di sekeliling penginapan itu sudah sunyi sepi. Di dalam kamar masih terdengar percakapan orang itu dengan suara kecil, yang dari tempat Owe hanya terdengar seperti gumam yang tidak jelas. Dari barisan jendela-jendela kamar di sisinya itu hanya jendela yang dijaganya itulah yang terang. Tiga Aate itu, justru yang dinantikan Owe telah tiba, dia telah meraup segenggam tanah, yang lalu dicampurnya dengan ludah dan dipuyungnya menjadi beberapa butir kecil. Sebutir demi sebutir telah dilontarkannya butiran-butiran tanah basah itu dilatas genting, sehingga menimbulkan suara bagaikan ada yang tengah berjalan berindap-indap di atas atap kamar tersebut. Seketika itu siraplah percakapan di dalam dan padamlah api penerangan itu. Terlahan-lahan Owe mengetuk jendela beriyama dengan mendesisnya kata-kata, pengecut-pengecut yang di dalam, keluarlah kalau benar laki-laki. Dengan berbisik, atau mendesis secara demikian, dia berhasil membuat suaranya tidak dapat dikenali sebagai suara seorang anak-anak. Sedangkan di dalam kesunyian itu, cukup jelaslah terdengarnya dari dalam. Segera juga terdengar langkah berindap-indap di dalam kamar itu, dan terdengarnya perlahan sekali mendekati ke arah jendela. Didengar dari suara langkah kaki itu, menunjukkan bahwa dua orang yang tengah menghampiri dari dua arah. Untuk lebih membakar dan memanaskan hati mereka, Owe mendesis pula lekas keluar menyerahkan kepalamu. Tiba-tiba jendela terbuka dengan kaget, disusul melayangnya sebatang senjata rahasia, tetapi tidak seorang pun tampak melompat keluar. Sebagai orang kargo yang berpengalaman mereka memang tentu saja tidak akan melompat keluar jendela secara ceroboh. Hal itu sudah diduga Ote Owe Ho, yang sementara itu sudah mempersiapkan beberapa batu. Dengan cepat, dilontarkannya batu itu berturut-turut dari tempatnya ke tengah-tengah pekarangan, sehingga terdengarnya bagaikan ada seseorang berlari menjauhkan diri dari jendela. Sekali ini umpan yang dipasang Owe Ho telah berhasil dan dimakan pihak keempat orang itu. Dalam kegelapan malah seperti itu, keempat orang ditsela memadak tidak dapat melihat apa-apa, tetapi bunyi langkah-langkah itu tidak dapat dibimbangkan lagi segera tampak sesosok bayangan hitam melayang keluar dari jendela. Hanya anehnya bayangan itu tiba-tiba berjumpalitan dan tau-tau jatuh di bawah jendela dengan mengeluarkan bunyi mendentum. Owe Ho, yang memang sudah menantikan di samping jendela, segera mengulurkan tangannya, dan orang itu terkulai tanpa sargu berteriak lagi. Sedangkan yang pertama itu tengah rubuh ke tengah, dari dalam sudah menyusul yang kedua, dan dia pan mengalami nasib yang sama. Dua orang lainnya juga berturut-turut rubuh terkulai tanpa bersuara. Jendela itu terbuka ke dalam, sehingga tali hitam yang dipasang Owe Ho tidak terganggu dengan terbukanya daun jendela tersebut. Karena warnanya hitam, maka dalam kegelapan orang-orang itu tidak melihat adanya tali yang melintang di mulut jendela. Ketika yang pertama tadi melompat keluar kakinya tiba-tiba telah keserimpet tali yang melintang itu, sehingga jatuhnya dia sambil bertrik tertahan karena terkejut. Owe Ho memang sudah bersiap-siap dan segera menotok jalan darahnya, bagian Tawok Tiong Hiat, diuluh hati orang itu, yang segera pingsan sebelum menyadari mengapa dia jatuh apayana terjadi dengan tiga orang yang lain hanyalah ulangan dari peristiwa yang pertama. Teriakan-teriakan kaget itu mungkin tidak ada yang mendengar atau kalau ada juga, yang mendengar itu tentu menduga, bahwa ada seseorang mengigau. Tidak heranlah karena itu peristiwa tersebut tidak ada yang perhatikan. Terlebih lagi memang peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali, hanya terjadi dalam satu-dua detik saja. Sambil tertawa kecil, Owe Ho kemudian melepaskan talinya dari paku itu, dan mengikat keempat pasang pergelangan tangan korban-korbannya itu menjadi satu. Tidak puas dagang itu, dia pun segera mengikat tau chang atau kuncir mereka menjadi satu pula Owe Ho mengetahui, bahwa tenaganya memang belum seberapa, terlebih lagi dia tadi menotok dengan agak perlahan, sehingga orang-orang itu tidak akan mati karenanya, bahkan mungkin dalam waktu kurang lebih satu jam lagi sudah akan tersadar dari Totokan. Karena itu dia tidak dapat membuang-buang waktu lebih lama, karena mengingat bahwa ayahnya setiap saat bisa kembali ke kamar mereka. Cepat tiga dia telah melompat ke dalam kamar dan membawa bungkusan perbekelannya dan disembunyikannya di antara semak di sudut kebun tersebut, lalu kain pembungkusnya diisi dengan bungkusan ternak, yang siang tadi dilihatnya berada di dekat dinding pekarangan. Keempat bungkusan itu lalu dibawanya masuk kembali. Setelah merapatkan jendela kamar itu, dia cepat-cepat kembali ke dalam kamarnya sendiri dan tidur dengan hati yang puas. Owe menemukan puteranya tidur nyenyak dengan bibir melukiskan senyuman manis. Alangkah senangnya orang menjadi anak kecil, yang belum mengetahui apa-apa. Entah apa yang dilihatnya dalam. Mimpinya sehingga dia tersenyum begitu bahagia, pikirnya seorang diri. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ayah beranak itu telah dikagetkan oleh suara heboh, yang diterbitkan caci maki beberapa orang pelayan rumah penginapan tersebut, kemudian ditambah pula dengan suara yang geram dari kuasa rumah penginapan itu. Entah mengapa mereka di pagi hari seperti itu telah ribut, agaknya mereka tengah saling salah mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Hanya anehnya, suara-suara itu keluar dari kamar di sebelah kamar Owe. Sedangkan Owe jadi heran sekali dan Owe yang sesungguhnya sudah dapat menerka apa yang telah terjadi, telah ikut pura-pura heran juga. Mereka segera keluar runiuk mengetahui sebab musabab keributan itu. Ternyata keempat orang tamu yang menempati kamar di sebelah itu, semalam telah pergi dengan diam-diam tanpa membayar ruang sewa kamar dan kini kuasa dan pelayan-pelayan rumah penginapan itu masing-masing tidak mau bertanggung jawab. Tetap sebagai perkiraan Owe, tidak sampai satu jam kemudian orang-orang itu telah tersadar dari totokan. Betapa mendongkol mereka, ketka, mendapatkan diri mereka dalam keadaan begitu, dan juga betapa mereka malu sekali, karena sebagai jago-jago silat yang tidak lemah mereka telah dirubuhkan tanpa sanggup melakukan perlawanan sama sekali. Lebih penasaran lagi justru tidak diketahuinya siapa lawan yang dirubuhkan mereka. Pertama-tama mereka hendak menduga Owe, tetapi keempatnya masih ingat bahwa ketika tadi terdengar kedatangan musuh itu, mereka masih mendengarkan suara dan tertawa Owe di kamar kuasa rumah penginapan itu. Sehingga tidak mungkin Owe yang mengerjakan mereka, terkecuali jika Owe memang sanggup memecah tubuhnya menjadi dua. Karena itu, mereka segera menduga bahwa ada seseorang yang telah membantui Owe secara diam-diam. Karena belum apa-apa mereka sudah harus mengalami peristiwa yang memalukan seperti itu, maka untuk sementara waktu nafsu mereka untuk membalas dendam telah padam. Ingin sekali mereka cepat-cepat pergi, kalau memang bisa, tetapi dengan tangan dan Tau Chang diikat menjadi satu walaupun kaki mereka bebas tidak dapat mereka pergi. Lebih dulu mereka harus melepaskan ikatan itu. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dan menahan perasaan sakit sedapat mungkin, akhirnya berhasilah mereka memutuskan tali pengikat tangan mereka. Kiai mereka masih harus membuka ikatin Tau Chang mereka. Tetapi dengan diikatan erat-erat, sehiliaga belakang kepala mereka saling menempel satu dengan lainnya, tidak mudah bagi mereka untuk membukanya. Karena tergesa-gesa, dalam dan mendungkolnya, mereka jadi semakin tidak bisa membuka ikatan itu. Lama-kelamaan mereka jadi semakin tidak sabar dan delapan tangan masing-masing telah saling lebut menggerayangi rambut mereka. Tentu saja usaha kacau seperti itu semakin menipiskan harapan akan berhasilnya dengan saling tarik dan membetul tidak hentinya. Dan juga telah menambah penderitaan untuk mereka berempat belaka. Beberapa kali terdengar salah seorang di antara mereka memekik perlahan karena kesakitan. Akhirnya salah seorang di antara mereka memperoleh akal. Dia merabah sakunya dan mengeluarkan sebilah belati. Setelah meminta kawan-kawannya menyingkir tangan masing-masing, dia segera memotong ikatan rambut itu. Kini bebaslah sudah keempat-empatnya, tetapi Tao Chang mereka juga ikut terlepas dari kepala masing-masing. Untuk saat itu, setiap pria di Tionggoan yang tidak memakai Toa Chang tentu akan dicemoh oleh masyarakat di sekelilingnya. Karena itu, dapatlah dimengerti betapa malunya mereka oleh peristiwa seperti itu. Walaupun pada saat itu tidak ada yang melihat atau menyaksikannya, cepat-cepat mereka telah masuk ke dalam kamar untuk mengambil bungkusan masing-masing meninggalkan penginapan itu tanpa pamit dan tanpa membayar sewa kamar. Keesokan harinya Ongwi sudah menjual semua kulit binatang dan bulu domba yang dibawanya. Kini dia tinggal berbelanja untuk keperluan di rumah dan setelah itu dapat jalan-jalan semau hatinya. Untuk mengembirakan putranya, maka sekali ini dia mengijankan Ongho untuk ikut ke pasar. Sebagaimana biasanya seorang anak kecil melihat begitu banyak barang-barang yang diperagakan patah pedagangnya, tentu saja banyak sekali yang dimintanya agar dibelikan oleh ayahnya. Sebentar saja sudah penuh kedua tangannya memegang rupa-rupa bungkusan. Setelah kinyang berkeliling pasar, mereka lalu menuju ke rumah makan untuk sekedar mengisi perut sebelum berbelanja lagi. Di saat mereka tengah makan, tiba-tiba Ongwi teringat bahwa dia belum membeli garam, sedangkan para pedagang garam biasanya sudah menutup kenae siang-siang. Karena itu, dia lalu berpesan kepada anaknya, agar tidak pergi ke mana-mana dan menjaga barang-barang pembelian mereka, dia sendiri segera pergi ke pasar lagi. Setelah menanti setian lama dan ayahnya belum kembali, Ongwi jadi tidak betah menanti di dalam kedai itu seorang diri barang-barang itu dibawanya kepada kasir rumah makan tersebut untuk dititipkan sementara ia ingin melihat-lihat keadaan di luar. Karena setiap kati berkunjung ke Ui, Ongwi selalu makan di rumah makan tersebut, maka kasir juga telah mengenalnya dan dia pun tak merasa keberatan menerima titipan barang-barang itu. Dengan gembira, Ongwi lalu berdiri di luar pintu sambil memandang kiri-kanan menikmati pemandangan jalan yang ramai itu. Tiba-tiba dia melihat ada tiga orang yang berpakaian seperti bangsa Han telah menghampirinya. Eng-engkau kecil, apakah engkau si Ho, anak Ongwi tegur salah seorang di antara mereka sambil disertai tertawanya? Dengan perasaan heran bukan main Ong memandang ketiga orang itu bergantian. Belum pernah bertemu dengan mereka, mengapa mereka bisa mengenalnya? Maaf Samwia Toasyok, aku belum mengenal kalian. Bagaimana kalian mengenal dan mengetahui nama ku tanyanya kemudian? Aha, jika demikian memang engkau benar putra Ongwi. Mari, mari ikut kami. Ayahmu meminta kami mengajakmu menyusulnya ke kedai di sana. Katanya, kau akan dibelikan mi inan yang indah sekali. Kalau mereka memergunakan alasan lain, yang lebih masuk akal, mungkin mereka bisa berhasil membujuknya. Atau jika yang membujuknya itu seorang anak biasa, tentu bujukannya itu juga akan berhasil. Tetapi kini justru yang dihadapi mereka adalah hohoho, seorang anak ism bukan hanya sukar sekali ditipu, tetapi juga sudah biasa menipu orang-orang dewasa. Kata-kata mereka itu ternyata hanya membangkitkan perasaan curiga belaka di hati Ongho. Kalian pergilah dulu, sebutkan saja kemana aku harus menyusul, nanti setelah memberitahukan kuasa rumah makan ini bahwa aku akan segera kembali, aku akan pergi ke sana. Dia jawabnya, baiklah kata juru bicara dari ketiga orang itu. Pergilah kau memberitahukan kuasa rumah makan bahwa ayahku memanggil kau ke pasar sebum, pintu barat, biarlah kami berangkat dulu, tetapi engkau pun jangan lama-lama. Dengan wajah girang, Ongho lalu masuk, tetapi seketika itu juga sudah melewati pintu dia berbalik dan mengintai keluar. Ongho telah melihatnya, betapa ketiga orang itu memang hendak menipunya, karena mereka bertiga memperlihatkan sikap yang mendatangkan kesan sangat mencurigakan sekali. Kalau mereka benar-benar diminta oleh ayahnya untuk menjemputnya di rumah makan ini, tentu ia telah dipesan agar menunggu untuk mengantarkan Ongho, karena bukankah Ongho belum mengenal tempat tersebut dan tentu ayahnya tidak akan membiarkan dia pergi seorang diri. Sesaat kemudian dia telah membuktikan maksud ketiga orang itu yang memang kurang baik. Dari sela-sela pintu dia melihat bagaimana mereka berhenti di tikungan kurang lebih 10 tutnah dari tempat itu dan bersembunyi di belakang bilik sebuah kedai. Ketiga orang itu sedikit pun tidak menduga bahwa siasat mereka telah diketahui oleh Ongho, Tadi mereka melihat bahwa anak itu agak ragu-ragu ketika pertama kali disapa. Untuk melenyapkan kecurigaannya, mereka sengaja tidak mau memaksanya. Pertama kali mereka memang sudah merencanakan untuk mempergunakan paksaan untuk memaksa anak itu. Tetapi berhubung tempat itu sangat ramai, mereka khawatir jika nanti ada yang merintangi maksud mereka, karena siapa yang tahu bahwa di sekitar tempat, itu terdapat orang berkepandayan tinggi yang kebetulan tengah lewat. Dengan pertimbangan itulah, akhirnya mereka tidak ingin mempergunakan paksaan untuk membawa Ongho hanya mempergunakan siasat belaka. Dengan gembira mereka melibat bahwa seketika mereka tidak memaksa, wajah si anak bermuka hitam itu berubah tidak menaruh kecurigaan lagi, bahkan tampak girang. Keluar dugaan mereka, muka gembira dan Ongho ternyata hanya untuk menipu mereka agar mereka cepat-cepat pergi. Bukan karena takut Ongho menginginkan kepergian orang-orang itu cepat-cepat hatinya, bahkan ingin mengetahui api sesungguhnya maksud orang-orang itu, dan Ongho bermaksud mempermainkan mereka. Tetapi dia tidak berani melanggar larangan ayahnya, yaitu agar dia jangan menerbitkan onar dan huru hara. Dari tempat mengintainya dia melihat bagaimana tiga orang itu telah melihat kanan-kiri dengan sikap yang mencurigakan sekali di tikungan jalan, dan agaknya mereka heran melihat Ongho belum juga muncul diam-diam Ongho mencertai mereka. Biarlah mereka langak-longok di situ seperti pencuri. Hem, mereka menduga aku setolong itu, pikirnya dalam hatinya, dan Ongho telah mengintai pula. Kelakuan orang itu dianggapnya lucu sekali, dan semakin lama hatinya semakin geli. Kalau sudah mengintai sekali dan dia segera pergi dari pintu itu, mungkin Ongho tidak akan mengalami peristiwa apa-apa. Tetapi justru Ongho walaupun sangat cerdas, tetap saja hanya seorang anak kecil juga. Belum dapat Ongho menguasai perasaannya bahkan seringkali perasaan ingin mempermainkan dan ingin taunya menguasai diri dan hatinya. Demikianlah, kali ini pun setelah diam-diam dia mencertawai ketololan ketiga orang yang masih saja menantinya di sudut jalan, maka akhirnya perasaan ingin taunya dan juga perasaan ingin mempermainkan ketiga orang tersebut telah membuat Ongho akhirnya mau mencoba-coba untuk melihat berapa tinggi sesungguhnya kepandayan ketiga orang itu yang berani mencoba-coba membentur ayahnya dengan jalan seperti ini. Biarlah aku mempermainkan mereka sejenak, asal tidak sampai terlalu lama, ayah tidak akan mengetahui bahwa aku baru berkelahi, demikian pikirnya dengan penuh keyakinan bahwa dengan mudah ayah akan dapat mengalahkan mereka. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa dia mungkin akan kalah dan juga jadi deculik. Dengan muka berseri-seri, keluarlah dia dan langsung menuju ke arah tikungan tadi. Dengan pura-pura tidak melihat, bagaimana ketiga orang penjahat itu menyelingap ke dalam sebuah kedai tersebut dia segera berjalan terus dengan sebentar-sebentar menoleh ke kiri dan ke kanan bagaikan tengah merasa kagum melihat toko-toko dan kedai-kedai yang berbaris di sepanjang jalan tersebut. Sesungguhnya, setiap kali menoleh, dia sekalian melirik ke belakang untuk melihat apakah orang-orang itu sudah keluar dari persembunyiannya mereka dan sudah mulai mengikutinya dari belakang. Setelah dia berjalan pula sejauh kurang lebih 20 langkah melampaui tikungan tadi tampaklah orang-orang itu keluar. Dia berusaha mencoba-coba memperlambat jalannya dan dia mendapatkan kenyataannya bahwa ketiga orang itu pun memperlambat langkahnya. Jika Oho berjalan lebih cepat, ketiga orang itu pun tentu akan mempercepat langkah kaki mereka. Tiba-tiba dia telah memutar tubuhnya dan Samuel tertawa menegur untuk mengejutkan ketiga orang itu. Eh, Samuel yetos yak betapa lambat jalanmu. Tadi kalian telah pergi lebih dahulu, lama sekali aku sebelumnya keluar dari rumah makan, mengapa kalian bisa berada di belakangku gelap? Tertawanya semakin menjadi-jadi ketika dia melihat muka ketiga orang tersebut. Ah, mengapa kalian tampaknya terkejut? Apakah kalian terkejut melihat kepandayan meringankan tubuhku, sehingga bisa melampaui kalian? Sesungguhnya, bukan aku yang berjalan cepat sekali, tetapi mungkin juga kalian yang berjalan terlampau lambat bagaikan tiga orang kakek yang sudah tidak memiliki tenaga dan hanya memiliki sebelah kaki, karena kaki kalian yang satu sudah berada di liang kubur. Mungkin kalian memang sudah setua itu? Apakah kalian mempunyai hanlam, putera? Kalau tidak, biarlah aku nanti yang mengurus jenazah kalian. Ketika tadi Oho memutar tubuhnya dengan care yang tiba-tiba seperti itu, dan menegur mereka disertai tertawanya, untuk beberapa saat ketiga orang itu tidak bisa mengucapkan kata-katanya dan mereka jadi bengong heran dan kaget. Tetapi waktu mendengar rejekan anak nakal itu, meluaplah darah mereka. Seorang anak yang belum hilang bau pupuknya berani mengatakan bahwa mereka tidak punya guna, seperti juga kakek-kakek yang sudah hampir mati. Itulah sebuah ejekan yang sangat kurang ajar dari anak bermuka hitam seperti pantat kuali itu. Dan juga Oho memang terlalu berani mempermainkan mereka bertiga, yang merupakan jago-jago yang di Tionggoan telah memiliki nama yang sangat hebat dan disegani oleh jago-jago rimba persilatan. Sambil mengeluarkan serangan, mereka telah menubruk anak itu, tetapi mereka hanya bisa menangkap angin. Dengan satu lompatan yang ringan sekali Oho telah menyingkir dari tangan mereka. Sekali lagi mereka telah melompat dan terulang pula peristiwa yang seperti tadi, di mana Oho berhasil menghindarkan diri dari terkaman mereka dengan menyelinap di bawah ketiak mereka. Siku Sianak kecil bermuka hitam itu telah bekerja dengan cepat sekali, dan dia telah menyikut ketiak salah seorang di antara ketiga orang lawannya tersebut, sehingga orang itu seketika itu pula merasakan iganya menjadi sakit bukan main karena sikutan yang dilancarkan oleh Oho. Kini mengertilah mereka, bahwa Sianak yang sudah memiliki kepandayan yang tidak dapat diremahkan, bahkan sudah mengerti ilmu menotok jalan darah, tidak boleh dipandang ringan. Untung saja bahwa tenaga Oho memang belum seberapa. Dengan mengerahkan lewekannya, orang yang tertotok tadi berhasil memunahkan pengaruh totokan itu. Ketiga orang itu memang merupakan jago-jago yang sudah berpengalaman. Setelah kedua kalinya menelan pil pahit dari Oho, mereka segera mengganti siasat. Ketiga jago itu kini telah memecah diri, dan mereka tidak sering tak melompat dan menubruk Oho secara bersama-sama pula. Perubahan Kero bertempur ketiga orang itu ternyata tidak sia-sia, karena lewat lagi beberapa saat, Oho sudah kewalahan dan sibuk sekali menghadapi ketiga lawannya. Oho jadi terkejut ketika memperoleh kenyataan bahwa semakin lama ketiga lawannya itu semakin hebat dan dia sulit sekali menghindarkan diri dari samberan tangan orang-orang itu. Untuk menyingkir, lebih-lebih tidak ada harapan. Walaupun sudah demikian terdesak sedikitpun dia tidak takut dan sedapat mungkin dia telah mengadakan perlawanan terus, sambil mencari akal. Tiba-tiba dia telah memperoleh sebuah pikiran yang baik untuk menipu ketiga lawannya itu. Dia melihat bahwa di tepi jalan sudah banyak sekali orang yang berkerumun, menyaksikan Ialanaya pertempuran yang ganjil itu. Dengan jalannya pikirannya yang memang masih kekanak-kanakan, dia yakin bahwa lawan-lawannya tentu akan ketakutan jika dia memberitahukan orang-orang itu bahwa mereka ketiga-tiganya adalah culik jahat yang ingin menculiknya. Demikianlah, tiba-tiba sekali Ongho telah berteriak, culik, culik. Mereka ini culik. Mereka ingin menculik aku. Walaupun cerdas sekali, dalam seusia semuda itu tentu saja dia belum mengerti bahwa tidak semua orang berpendirian sama. Sejak kecil dia hanya mengenal orang-orang yang mengutamakan nama baik. Dia sendiri juga sangat takut. Disebut jahat. Dia memang sering melanggar larangan orang tuanya, tetapi dia melakukannya dengan diam-diam agar tidak ketabuan orang. Perbuatan orang-orang yang kini dihadapinya itu juga disamakan dengan perbuatannya sendiri kalau dia melakukan sesuatu yang terlarang. Oia percaya bahwa mereka akan segera lari dengan perasaan malu begitu dia membuka kedok ketiga orang itu. Alangkah terkejutnya dia, ketika gertakannya tidak dihiraukannya, bahkan agaknya membuat ketiga orang lawannya itu jadi semakin bengis dan garang. Dalam kagetnya, dia jadi lengah dan dia segera sudah terpegang oleh salah seorang itu. Dengan dekat, dia berusaha meronta, memukul kepala orang itu sekena-kenanya. Tetapi usahanya sia-sia belaka. Sebentar pula sekujur tubuhnya terasa lemas dan habislah sudah perlawanannya. Jalan darahnya telah berhasil ditotok dan dengan mudah dia kemudian dipanggul di pundak orang itu, yang segera lari sekeras-kerasnya disusul oleh kawan-kawannya. Di antara orang banyak, ternyata tidak ada seorang pun yang berani menolonginya, karena agaknya merasa takut terhadap ketiga orang tersebut. Dengan keras ketiga penculik itu berlari-lari ke arah utara. Mereka baru berhenti. Setelah tiba di muka kedai minuman, di mana terdapat tiga ekor kuda tertambat di muka pintu. Salah seorang di antaranya lalu masuk dan tidak lama kemudian telah keluar kembali dengan membawa tiga buah bungkusan kain agaknya mereka telah menitipkan bekal dan kuda di situ, dan kini kembah untuk mengambilnya. Ketiganya segera melepaskan tambatan ketiga ekor kuda itu dan menaikinya. Tanpa membuang-buang waktu mereka lalu melarikan kuda-kuda itu keluar pintu utara. Walaupun tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, Ong Ho ternyata masih sadar. Dengan jengkel sekali dan kualir, dia melihat bahwa dirinya dibawa keluar kota Ui, sedangkan di sepanjang jalan ketiga orang penculiknya itu sama sekali tidak pernah memperlambat larinya kuda tunggangan mereka entah kemana ketiga orang penculikannya itu ingin membawa lari Ong Ho. Dalam jengkel dan gusarnya, Ong Ho telah memaki dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai si Tolol dan dia pun menyesal bahwa dia telah melalaikan pesan ayahnya. Tiba-tiba Ong Ho teringat akan ayahnya, yang tentu akan khawatir sekali memperoleh kenyataan dia tidak berada di rumah makan tadi. Dia jadi makin menyesal. Tanpa dikehendaki, air matanya mulai turun mengalir membasai pipinya. Dengan kepandayan yang sudah berhasil diakinkannya, Ong Ho seharusnya tidak bisa dikalahkan begitu cepat, kalau saja dia bisa berlaku tenang. Tetapi dia sama sekali tidak memiliki pengalaman bertempur. Dengan menetap di daerah terpencil selama itu, sejak dilahirkan dia belum pernah berkelahi dengan orang lain. Karena itu, maka walaupun dia tidak takut menghadapi ketiga penculiknya itu, dia tidak dapat meremahkan ketiga lawannya setelah terlambat, barulah dia menyadarinya hahwa musuh-musuh Nja itu tidak mudah dipermainkannya olehnya, tetapi justru karena dia ceroboh dan gugup, sehingga dengan mudah dia ditawan. Keadaannya sekarang itu memang tidak mengembirakan sekali, bahkan dapat dibilang bahwa dia tengah menghadapi bahaya. Tetapi sesuai dengan prinsip indian yang lem setiap persoalan memang terdapat dua unsur bertentangan yang saling mengimbangi. Bersama dengan kerugian yang harus dialaminya dalam peristiwa yang pahit itu, Ong Ho telah berhasil memetik pelajaran yang tidak nilai harganya. Kini Ong Ho baru mengetahui bahwa semua orang memiliki pendirian yang sama, cukup banyak orang yang tidak takut kehilangan nama. Dia pun jadi mengerti bahwa orang tidak boleh terlalu meremahkan kesanggupan orang dan bahwa silat memandang rendah itu lebih banyak mendatangkan kerugian. Di samping itu Ong Ho juga sekarang mengetahui bahwa dalam penghidupan di dunia ini, orang tidak dapat mengharapkan bantuan orang lain, dan terutama bisa mengandalkan kesanggupan dan kemampuan diri sendiri, setelah dilihat dari sikap orang banyak tadi hanya tinggal diam ketika dia dibawa lari. Sekarang dia juga mengerti bahwa nafsu tidak dapat dituruti begitu saja, bahkan sebaiknya harus dapat dikendalikan sebaik mungkin. Bukankah kalau tadi dia bisa menguasai nafsunya, dia tidak akan meninggalkan rumah makan itu dan tidak usah menderita menerima hinaan seperti sekarang ini. Pengetahuan yang telah diperolehnya dengan jalan tersebut, dengan adanya peristiwa itu, kelak ternyata sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan Ong Ho berkelana di dalam rimba persilatan. Betapa terkejutnya Ong Ho ketika tidak lama setelah peristiwa itu dia tiba kembali di rumah makan dan tidak berhasil menemui putranya. Perasaan kagetnya berubah menjadi kemarahan dan kekhawatiran, ketika kemudian dia mendengar cerita para pelayan rumah makan itu, yang telah ikut menyaksikan betapa Ong Ho diculik oleh tiga orang yang tidak dikenal, dan sebelum anak itu dilarikan, justru telah terjadi pertempuran antara Ong Ho dengan ketiga orang itu. Ong Ho berusaha mencari keterangan tentang tiga orang penculik itu, tetapi selain tidak ada yang mengenal mereka, dari lukisan-lukisan yang diberikan kepadanya tentang wajah mereka, dia sendiri juga tidak dapat menarik kesimpulan rengenai siapa mereka sesungguhnya. Ong Ho masih berusaha mengikuti jejak mereka berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh orang-orang di jalan, tetapi usahanya itu terputus di pintu kota sebelah utara. Di luar itu terbentang padang rumput yang sangat luas. Kemana dia harus mencari mereka dan kepada siapa dia bisa meminta keterangan lebih jauh, di daerah yang hampir tidak berpenduduk itu. Dengan tertegun dia berdiri di luar pintu gerbang itu cukup lama, rupanya dia digeluti oleh berbagai perasaan, dan ingin sekali Ong Ho untuk cepat-cepat menyusul ketiga penjahat itu, untuk menghajar mereka dan menolong putranya. Tetapi Ong Ho tidak mengetahui kemana dia harus mengejarnya. Kalau dia mengejar sekenanya saja, mungkin juga bukannya berhasil justru hanya akan tersesat dan terpisah senfkin jauh saja. Tiba-tiba dia teringat akan peristiwa kemarin hari, kasak kusuk keempat orang di rumah makan itu. Mungkinkah mereka yang telah menculik Ho Jilai? Tetapi mengapa sekarang hanya bertiga dan lukisan tentang muka mereka juga berlainan sekali? Kukira bukan perbuatan mereka atas terculiknya Ho Jilai. Mungkinkah komplotan mereka? Jika memang benar, mereka tentu telah membawanya pergi, untuk memaksa aku mengikuti jejak mereka. Ya, untuk memancing aku memasuki sebuah perangkap yang telah dipasang dan dipersiapkan mereka. Ah, tentu saja anak sekecil Ho Jilai belum memiliki musuh. Akulah yang tentu tengah diincir oleh mereka, kalau demikian, tentu mereka akan meninggalkan satu petunjuk agar aku bisa mengikutinya. Tidak berguna aku berdiri di siri terlampau lama, sebaiknya aku kembali dulu ke penginapan. Mungkin mereka sudah meninggalkan surat tantangan di sana, begitulah Oh W telah berpikir dengan perasaan dan hati yang kalut sekali. Setibanya di penginapannya titik karena di kamarnya dia tidak juga. Sedangkan para pelayan perihal peristiwa penculikan diri. Dia jadi kecewa bukan main, menemukan sesuatu apapun dan kuasa belum mengetahui Oh Ho. Dengan hati yang risau dan rawan dia berpikir keras untuk memecahkan teka-teki mengenai siapa yang telah melakukan penculikan ini, dan kemanakah mereka itu membawa puteranya. Setelah berpikir sekian lama, Oh W jadi semakin yakin bahwa yang menjadi tujuan para penculiknya itu ialah pembalasan dendam kepadanya. Dia juga sudah tidak meragukan pula, bahwa musuh-musuh itu tentu sudah mempersiapkan sebuah perangkapu untuk menjebak dirinya. Dia yakin orang-orang itu ingin memerguna kawanaknya sebagai umpan belaka, agar memancing Oh W masuk ke dalam perangkap itu. Karena yakin, maka hatinya jadi agak lega. Tentu saja untuk sementara puteranya itu tidak akan diganggu. Dia sendiri sedikit pun tidak gentar menghadapi musuh-musuh yang bagaimana sekalipun juga. Dengan kepandayan yang dimilikinya sekarang, mungkin sudah tidak ada orang yang bisa mencelakainya dengan jalan bertempur secara berterang. Tetapi bagaimana kalau mereka nanti memaksa dia untuk menyerah dengan jiwa puteranya sebagai jaminan nolo-nolo-nolo-nolo-nolo-nolo-nolo-wi memang bersedia, rela, untuk berkorban demi puteranya tersebut. Tetapi bagaimana kalau mereka nantinya tidak juga melepaskan puteranya walaupun telah ditukar dengan jiwanya. Dan Owi menyadarinya, bahwa seluruh orang-orang yang pernah dirubuhkan dan dihajarnya merupakan manusia sia jahat dan kejam tidak memiliki perasaan kemanusiaan. Walaupun mereka berjanji akan membebaskan puteranya jika Owi bersedia menyerahkan dirinya maupun jiwanya, tetapi putera Owi juga akan dibinasakannya. Owi jadi menghela nafas dalam-dalam, dia jadi demikian bingung memikirkan keselamatan puteranya. Lebih mungkin menurut dugaannya, bahwa mereka ingin mencelakai anak Owi setelah Owi dibunuhnya. Jika memang persoalan telah terjadi demikian, lalu apa yang harus dilakukannya? Kepala Owi jadi pusing memikirkan semua itu dan hatinya semakin risau saja ketika membayangkan betapa perasaan istrinya kelap jika mengetahui patra mereka, sinaka telah lenyap dan diculik orang. Owi juga mengetahui tanggung jawab dalam bentuk bagaimana dia harus memperi tanggung jawabkan kelalayanya dalam mengawasi puteranya tersebut. Agaknya tidak ada jalan lain lagi yang lebih baik dari segera mengejarnya dan mencaci tempat persembunyian musuh-musuh itu, sedangkan mereka belum bersiap sedia, mereka belum mengharapkan kedatangannya. Tetapi kemana dia harus menyusul dan mencarinya? Inilah yang sulit, karena dia tidak dapat mengetahui ke arah masa para penculik itu melarikan Owi. Owi berusaha mencari jejak dari ketiga penculik anaknya itu, namun selalu gagal dan dia tidak berhasil sama sekali. Tiba-tiba terkilas di dalam benak pikirannya bahwa musuh-musuhnya itu mungkin bersembunyi tidak jauh di sekitar Ui. Kalau memang benar dugaannya itu, masih ada harapan baginya untuk menemukan jejak, dan menyergap ketiga penculiknya itu, sebelum mereka menduga dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Dan jika dia tak bisa mencarinya, tentu celaka dan sengsara lah ho-ho. Namun kalau saja dia bisa menyusul dengan tiba-tiba di luar dugaan mereka, rasanya tidaklah terlalu sulit untuk merebut kembali puterannya itu. Hanya berapa besarkah kemungkinan seperti itu, yaitu berhasil menemukan jejak dan tempat persembunyian penculik-penculik anaknya itu? Owi sendiri tidak mengetahui dan dia tidak mau memikirkannya dalam kedudukannya yang demikian terjepit. Seperti saat itu sekalipun sangat kecil harapannya, namun berusaha memang masih lebih baik dari berdiam diri saja menyerah kepada nasib. Lagi pula, siapa tahu kalau-kalau di iengah perjalanan kelak dia bisa menemukan sebuah petunjuk atau memperoleh keterangan berharga lainnya. Dengan berpikir demikian, Owi segera juga meninggalkan kamarnya dan setelah meninggalkan pesan kepada kuasa penginapan, dia segera berangkat dengan berkuda. Pertama sekali dia telah pergi ke pintu gerbang sebelah utara dari kota tersebut dan setelah memperoleh keterangan mengenai arah yang ditempuh ketiga penculik itu, dia meneruskan perjalanannya lagi. Sampai sejauh sepuluh li dia melarikan kudanya dan belum berhasil memperoleh keterangan yang bisa dijadikan bahan untuk mencari jejak penculik-penculik itu. Dan suatu saat, tibalah Owi di sebuah tempat yang agak jarang sekali ditumbuhi rumput-rumput, dan di situ di antara rumput-rumput dia melihat bekas-bekas kaki kuda. Dilihat dati letak cetak itu, yang melalui tempat tersebut, jumlahnya tentu tiga ekor kuda, sesuai dengan jumlah musuh yang menculik puterannya. Dia hanya mengapa begitu aneh bekas tapak-tapak kaki kuda itu datangnya dari arah barat desa menuju ke timur. Dia memutuskan untuk mengikuti jejak itu dibandingkan tidak memiliki pegangan sama sekali, lebih baik dia memang berusaha mengikuti sampai beberapa li. Kalau selanjutnya ternyata bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, maka dia masih bisa mencarinya lagi ke arah lain. Semakin ke timur, semakin jarang pula rumput yang tumbuh di daerah itu dan bekas-bekas kaki kuda itu menjadi semakin jelas. Tiba-tiba arah jejak kaki kuda itu telah berubah pula memeluk ke arah selatan, seperti juga hendak menuju ke kota Uejagi. Owi sudah hendak meninggalkan jejak kaki kuda itu, karena dianggapnya bahwa dia telah mengikuti jejak yang keliru. Tetapi tiba-tiba dia terpikir sesuatu yang membuat hatinya jadi girang bukan main karena dia telah melihat sesuatu. Terpisah beberapa langkah dari tempatnya berada, dia melihat sebutir kancing warnanya sama dengan warna kancing putranya. Dan ketika dia mendekati, matanya jadi terpentang lebar-lebar. Di dekat kancing itu dia melihat sebuah huruf O, nama putranya. Hanya huruf itu agak aneh ditulisnya, entah dengan memergunakan alat apa. Tampaknya seperti ditulis dengan mencurahkan air dari poci. Tetapi Owi tidak mau pusing-pusing memikirkannya. Hatinya sudah girang bukan main melihat petunjuk tersebut. Dia yakin bahwa itulah perbuatan Owoho, sinakal yang memang memiliki banyak sekali akal bulus. Cepat-cepat Owi menaiki kodanya yang dilarikan keras sekali mengikuti jejak yang tidak perlu diragukan itu lagi. Kurang lebih satu li dari tempat tadi, jejak itu kemudian membelok ke timur lagi, untuk kemudian berubah arah lagi ke jurusan Tenggara. Yakinlah Owoho kini, bahwa jejak itu pasti akan menuntunnya ke tempat persembunyian musuh dan dia sudah mengerti mengapa arah jejak itu berubah-ubah terus, yaitu untuk membuatnya menduga bahwa telah mengikuti jejak yang keliru dan segera melepaskannya. Siasat orang-orang itu benar saja hampir dapat memperoleh hasil gemilang, kalau bukan Owoho telah meninggalkan sebuah petunjuk dan menggagalkan usaha orang-orang itu. Sepuluh li lagi setelah dilalui, tanpa dijumpainya sesuatu yang baru. Dipercepatnya lari koda tunggangannya, tetapi suatu saat dia menjadi terkejut. Dari depan dia melihat seekor koda dilarikan keras setali oleh penunggangnya. Dalam sekejap metu saja kuda itu sudah datang cukup dekat dan segera, Owoho dapat mengenali siapa penunggang kuda yang lari kuat itu, dan membuat metu Owoho jadi terpentang lebar-lebar, karena segera juga dia mengenalinya bahwa penunggang kuda itu tidak lain Owoho. Ongwi segera berteriak girang, penunggang kuda itu yang memang Owoho, yang sesaat kemudian sudah berhenti di samping ayahnya sambil tertawa girang dan melompat untuk merangkulnya. Waktu itu sudah mendekati senja, matahari sudah menyilam dari cakrawala barat dan tidak lama pula cuaca sudah akan gelap. Owoho cepat-cepat mengajak anaknya kembali ke kota Ui dan di sepanjang jalan anak nakal itu menceritakan pengalamannya. Ternyata waktu ketiga orang penculik itu membawa Owoho keluar dari Ui, Owoho ingin sekali memaki mereka, tetapi urat gagunya telah ditotok sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah perkataan pun juga. Diam-diam Owoho telah memperhatikan jalan yang dilaluinya. Di dalam hatinya dia telah bertekad untuk melarikan diri, setiap ada kesempatan. Walaupun sudah mengetahui bahwa ketiga penculik itu berkepandai ayah tinggi semua, sedikitpun dia tidak bimbang bahwa pada suatu waktu dia akan berhasil melarikan diri. Dengan heran dia melihat bahwa, setelah berjalan lurus ke utara sepanjang 4 atau 5 li, tiba-tiba mereka membelok ke arah barat untuk kemudian dengan membuat setengah lingkaran yang besar, menuju ke timur. Mula-mula Owoho tidak mengerti mengapa orang-orang itu bersikap begitu aneh, tetapi tidak lama kemudian taulah dia apa sebabnya. Di daerah sebelah timur dan timur laut Tui tanahnya agak kering. Juga di samping itu bercampur pasir dan rumputnya jarang sekali. Kalau mereka tadi langsung menuju ke timur atau ke timur laut, bekas kaki kuda mereka akan terlihat jelas di tanah dan jejak mereka akan mudah diikuti orang. Agaknya penculik-penculik itu yakin bahwa lewat tidak berapa lama lagi mereka pasti akan dikejar untuk menyesatkan pengejarannya, atau setidak-tidaknya mempersulit pengejarannya itu, mereka telah menemukan kera yang sengaja menempuh jalan yang lebih panjang itu melalui tanah yang berumpu tebal, agar jejak mereka tidak kelihatan. Setelah mereka terpisah cukup jauh dari UI, barulah mereka berjalan ke timur. Kalau kebetulan si pengejar menemukan juga jejak mereka di tanah kering itu, tentu pengejar itu akan menduga jejak kaki kuda tersebut tentunya jejak kaki kuda orang lain, karena menuju kembali ke UI dari arah barat laut, jadi bukan dari UI. Hanya mereka ternyata tidak menduga, dalam keadaan putus asa seperti itu, Oui mengikuti juga jejak itu, walaupun dia masih ragu-ragu. Setelah berjalan kurang lebih satu jam pula, tiba-tiba mereka membelok ke arah selatan, seakan-akan hendak menuju ke kota UI. Siasat ini memang licik dan cerdik sekali, karena seseorang yang mengejar mereka tentu akan menduga bahwa dia telah keliru mengikuti jejak orang lain dan segera melepaskannya untuk mencari ke tempat lain. Tetapi sekali ini pun mereka tak dapat metawan maunya takdir. Ketika menotok si anak bermuka hitam itu mereka telah menotok agak perlahan, karena mereka hanya bermaksud agar anak itu tidak bisa melawan dan berteriak lagi. Dengan memiliki maksud untuk mempergunakannya sebagai umpan, tentu saja mereka khawatir jiwa anak itu melayang kalau tertotok terlalu keras. Hanya mereka tidak mengetahui bahwa anak itu telah memahami hampir seluruh ilmu silat keluargaung, yang juga memiliki suatu pelajaran mengerahkan iwekang untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan yang bagaimana bentuknya. Karena latihan iwekangnya masih sangat kurang. Ong Ho tidak bisa cepat membuka sendiri totokan itu, tetapi setelah berlangsung beberapa saat, lebih dari dua jam, dia sudah bisa bergerak lagi. Seketika itu juga dia melihat ketiga penculiknya telah merobah arah perjalanan seakan-akan hendak menuju ke UI. Ong Ho segera mengerti maksud penculik-culiknya itu. Tiba-tiba dia telah menoleh dan berkata Tolong bernanti sebentar aku hendak kencing, tidak tahan nih, mendengar suaranya dan melihat bahwa dia sudah bisa bergerak, ketiga orang itu tentu saja jadi kaget. Tetapi mengingat bahwa kepandayan ilmu silat anak ini belum berarti apa-apa, mereka tidak menjadi khawatir karenanya. Hanya saja orang yang membawa Ong Ho di pelananya tentu saja khawatir kalau-kalau terkena air kencing Ong Ho. Dia segera menghentikan kudanya dan menurunkan anak nakal bermuka hitam itu. Ong Ho bukan segera membuka celananya dan kencing di situ juga. Dia berjalan kembali ke arah yang tadi telah dilewati dan dilalui mereka. Orang-orang itu tentu saja segera memburu sambil berteriak, kau jangan coba-coba melarikan diri. Di saat itu Ong Ho sudah berhenti, sambil menoleh dia berkata, siapa yang ingin melarikan diri? Aku hanya malu kencing dengan dilihat dan ditonton oleh kalian. Ayo ke sana sedikit. Jangan dekat-dekat. Legalah hati orang itu dan mereka segera kembali ke tempat kuda mereka. Mereka bahkan telah mencertawakan kekhawatiran mereka sendiri yang tidak beralasan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti Ong Ho ingin melarikan di ti, sedangkan dia tidak berkuda? Memang, dengan kepandayan yang tidak seberapa itu, tidak mungkin si anak bermuka hitam itu melarikan diri, karena mereka merupakan ahli-ahli silat belah satu yang sangat disegani oleh orang-orang rimba persilatan. Setelah ketiga musuhnya itu membatalkan maksudnya mencari dia, bahkan telah menjauh Ho-Ho segera membuka celananya dan kencing. Tetapi di luar dugaan penculik-penculik itu dia bukan hanya sekedar kencing saja. Ketika itu dia sudah memutuskan sebutir kancing bajunya dan menjatuhkannya di dekat tempat mereka memblok tadi. Ong Ho kencing pun bukan kencing asal kencing saja dari tempat ketiga penculik itu tampaknya dia kencing sambil bermain-main, tetapi sebenarnya dengan air kencingnya dia telah menulis huruf sobi tanah, yaitu huruf yang kemudian dilihat Ong Ho dan membuatnya yakin bahwa dia tidak keliru mengikut jejak penculik anaknya. Setelah itu, dengan tenang dan sambil tertawa-tawa Ong Ho kembali menghampiri ketiga orang penculiknya. Sebagai seorang anak yang cerdik, dia menyadari bahwa tiada gunanya dia berusaha melarikan diri. Kini dia puas, karena sudah berhasil meninggalkan satu petunjuk yang pasti tidak akan meragukan ayahnya. Dia juga yakin bahwa ayahnya tidak akan tinggal diam dan akan segera melakukan penyelidikan. Dia sudah memperhitungkan bahwa penyelidikan itu tentu akan dimulai di daerah sekitar Rui, dan sudah tentu ayahnya akan menemukan petunjuk penting yang telah ditinggalkannya itu. Dugaan sinakal yang memiliki seribu satu macam akal itu memang tidak meleset, dan tanda-tanda yang ditinggalkannya itu ditemukan oleh Ong Ho, sehingga gagalah siasat ketiga penculik itu. Mendengar cerita Ong Ho sampai di situ, Ong Ho tidak bisa menahan tertawanya yang keras. Di dalam hatinya Ong Ho telah berpikir, sungguh luar biasa anak ini. Kelak tentu tidak akan melebihi ayahnya dan kakek moyangnya, kecuali suitian Holi seorang. Sina kalau Ong Ho segera melanjutkan pula ceritanya, setelah Ong Ho kembali menghampiri ketiga penculiknya itu, perjalanan segera dilanjutkan pula. Arah yang dituju mereka adalah arah tenggara. Kurang lebih satu jam kemudian tibalah mereka di sebuah daerah yang memiliki sumber air. Di sekeliling sumber air itu tumbuh beberapa pohon, yang walaupun tidak seberapa tinggi tetapi cukup perindang daunnya kuda-kuda tunggangan mereka tiba-tiba menjadi sulit dikendalikan dan agak liar. Mereka mendekati pohon-pohon itu, hal itu tidaklah terlalu mengherankan, karena setelah melakukan perjalanan begitu jauh, binatang tunggangan tersebut tentu sudah letih dan haus dan ketika mencium bau air mereka tidak dapat mengendalikan keinginan mereka, yang membuat ketiga penculik itu sulit mengendalikan kuda tunggangan masing-masing. Di samping itu, ketiga penunggang itu sendiri juga sudah merasa cukup aman dengan berada ria mereka di daerah tersebut. Juga bagi mereka tempat berteduh di bawah pohon-pohon rindang itu bukannya tidak menarik, karena itulah mereka lalu berhenti untuk melepaskan lelah dan mengisi perut. Setelah berjam-jam berada di bawah terik matahari, kesejukan udara di bawah pohon rindangi itu benar-benar nikmat sekali rasanya. Mereka juga agak malas untuk cepat-cepat melakukan perjalanan pula. Sambil bermalas-malasan di bawah pohon-pohon itu, mereka berusaha mengajukan rupa-rupa pertanyaan kepada Owoho, yang menjawab semua pertanyaan itu secara menyimpang. Kurang lebih setengah jam kemudian, pemimpin rombongan penculik itu merasa bahwa mereka sudah cukup lama beristirahat di tempat itu dan dia telah perintahkan kawan-kawannya segera bersiap-siap untuk segera melakukan perjalanan pula. Ketika itu tiba-tiba dari arah kota Ui terdengar derap langkah kaki kuda. Dengan terkejut mereka telah menoleh, dan dari jauh tampak empat orang tengah mendatangi ke arah mereka. Terima kasih telah menonton!